Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabina wa habibina wa syafi'ina wa maulana muhammadi Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Sahabat ilmu Al-Quran dan Tafsir Berbicara mengenai ujian Kita hidup di alam dunia Mau di pelosok dunia manapun Yang namanya kita manusia Tak ada seorang pun yang tak pernah tertimpa ujian Ujian ataupun musibah Itu mutlak milik kita Ujian ada dua Yang pertama, yang hasanat Yang baik-baik, yang enak-enak Contohnya, jabatan naik Pangkat naik Kuasaan luas ada di mana-mana Teman-teman semua mendapat nilai baik Bagus, itu ujian Yang kedua, ujian yang sayiat Yang buruk-buruk Gak enak Contohnya, di PHK Sakit, kecelakaan Dapat tugas banyak numpuk Itu juga ujian Sahabat ilmu Al-Quran dan Tafsir Coba kita tengok diri kita Jangan-jangan kita termasuk Manusia, biasanya Kalau diberikan musibah yang hasanat Itu jarang yang lulus Perasa tinggi dengan nikmat tersebut Malah lupa sama Allah Semakin jauh dari Allah Sedangkan, apabila diberikan musibah yang sayiat Yang buruk-buruk Banyak yang lulus Yang tadinya habis sholat Langsung jalan Jadi doa dulu Khushu doanya Masya Allah Sahabat ilmu Al-Quran dan Tafsir Kenapa sih manusia Diberikan ujian Quran Surah Al-Muluk Ayat 2 mengatakan Dialah Allah Yang menciptakan kematian Dan kehidupan Untuk menguji kalian Siapakah diantara kalian Yang paling baik amalnya Sahabat ilmu Al-Quran dan Tafsir Allah menyebutkan Siapa yang paling baik amalnya Bukan yang paling banyak Artinya apa Antara kualitas dengan kuantitas Itu lebih utama kualitas Apalah artinya banyaknya amal Tanpa ada kualitasnya Contohnya Kita berpuasa menahan lapar dan haus Tanpa menahan anggota tubuh yang lain Mata kita tidak dijaga Lisan kita tidak dijaga Ngomongin orang jalan terus Apalah artinya ibadah itu Sahabat ilmu Al-Quran dan Tafsir Setiap manusia Diberikan ujiannya Meskipun tak ada yang sama Allah memberikan ujian Sesuai kadar kemampuan dan keimanan hambanya Allah tidak akan mengubani hambanya Di luar batas kemampuannya Jika kita mengeluh Ya Allah Mengapa harus saya Mengapa harus saya yang menanggung busibah ini Saya baru saja menemukan kata-kata bijak Bunyinya seperti ini Ingatlah Hanya murid yang tercerdas Yang disuruh maju oleh guru ke depan Untuk menyelesaikan soal yang paling susah Artinya Allah tahu kualitas diri kita Allah tahu kita mampu menjalaninya Sehingga dia Memilih kita untuk diberikan ujian tersebut Sahabat ilmu Al-Quran dan Tafsir Yang kita jangan lupa Dalam ayat lain Allah juga mengatakan Artinya Setiap kesulitan Pasti ada kemudahan Allah sampai mengulanginya dua kali Wah teman-teman Setiap kesulitan Pasti ada kemudahan Makanya Ketika tertimpa musibah Atau terkena ujian Janganlah lari kemana-mana Larilah kepada Allah Karena Hanya dengan mendekat kepadanya Kita mengetahui Jalan keluar dari musibah kita Hanya dengan mendekat kepadanya Dan ridho atas segala ketentuannya Setiap musibah Pasti ada hikmahnya Mungkin Cukup sekian dari saya Semoga dapat diambil manfaatnya Mohon maaf atas segala kekhilafan Allahul maafiq ila akwamil tarik Submasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Submasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.